Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat hari pak Udah selesai Udah selesai Kak Taskiah mungkin boleh langsung tadi sempat dibilang bahwa Menjaga film ini tetap dirimu waras Buat Lady Maksudnya apa sih? Ya sebenernya karena mungkin banyak layer emosi Yang terjadi di Karakter Erwina sendiri Dan aku kan syuting tiap hari Dan salah satunya mungkin tantangan terbesarnya Buat Erwina Buat Taskiah sendiri juga Syuting hari pertama itu malah Waktu itu kita syuting ending scene duluan Dimana aku harus mencoba untuk Meng-create scene-scene sebelum itu Dengan imajinasi Tapi ya dengan bantuan director, producer Terus juga kru-kru yang lain gitu Kita bikin semoga itu menjadi Tidak keliatan kalau itu syuting hari pertama Masih bingung gitu Padahal enggak dan ya itu layer emosi Dari maksudnya Satu disini kan juga Karakter ku punya anak Jadi kan harus ada Apa ya rasa-rasa yang Mungkin belum aku pernah Alami gitu Jadinya aku mencari tahu dulu Ketika punya anak Terus rasanya ketika bahagia Karena anak itu seperti apa Terus juga mungkin Hubungan antara keluarga yang toksik ini Seperti apa menghadapinya Dan ketemu partner-partner Kerja itu kan juga Beradaptasi lumayan Gak gampang gitu Nah itu tuh gimana awkward-awkwardnya pertama kali Apalagi itu pabrik yang menurut Erwina adalah pabrik pertama Dia bekerja sebagai buruh yang sebesar itu gitu Dan ada ketakutan-ketakutan Yang menurutku Aku itu susah banget Untuk konsisten main Di satu hari Bahkan kadang di satu hari yang sama Aku kadang ada di sini Terus tiba-tiba muncul ada di sini Aku harus balik lagi emosinya di yang pertama gitu Itu susah sih Sampai stress gitu Sampai tadi Engga sih aku punya hiburan-hiburanku Jadi aku ngerasa Aku tidak lagi Kenapa harus stress gitu kan Ya itu ketika aku Ketika aku dipanggil ke set Dan kita semuanya seperti itu Ketika kita berada di set Kita menjadi karakter kita Tapi ketika kita keluar dari set Kita sebisa mungkin tetap menjadi Diri kita masing-masing gitu Jadi itu sebenarnya Apa ya? Kayaknya menurutku Untuk menjaga Agar kita tetap waras sih Main di karakter-karakter yang seperti ini Tadi sebelum Bilakan ritualnya di bacaan Al-Fateha ya Biar enggak masuk Terus abis itu lepas Tapi secara personal Pastikan ada ekspresi Ataupun kayak adegan mungkin Akan sama dengan horror sebelumnya Untuk Taskiah sendiri Mungkin yang lain juga Nonton film sebelumnya Biar oh gue enggak mau sama kayak gini Karena ini kan juga ceritanya beda Itu juga enggak sih? Jujur aku terkadang tuh Memang sekeluarnya sih Kayak gimana gitu Kadang Itu yang aku bilang magicnya Ada di lokasi syuting Bareng sama temen-temen Punya energi-energi yang Sangat pembantu gitu Kayak dulu kan aku pernah bilang Aku enggak bisa teriak Aku merasa aku tidak pernah bisa teriak Karena suaraku Serek Dan Kadang takut ya Enggak kayak perempuan gitu Keluarnya gitu Tapi Aku udah tahanin Yang bener itu ketakutanku Karena maksudnya Di semua film horror Kan cewek tuh pasti teriaknya yang melengking gitu Dan aku mencoba untuk Bagaimana ya teriakan itu gitu Dan itu Aku bilang dulu itu kekuranganku gitu Tapi ternyata pas ada di set Itu keluar dengan sendirinya gitu Teriakannya Rasa takutnya Dan Kadang tuh malah terbawa sama Si karakternya Bukan ke taskiannya gitu Karena kalo aku Belum gue adepin sih Langsung takut duluan gitu Itu si sister Rachel kan ini film horror Pernama Rachel ya Ada pengalaman-pengalaman mistis Yang dialami gak sih Rachel? Kata muka kaki gak mistis Janda Alhamdulillah kalo aku sendiri sih Gak ada ya Mungkin karena Aku bukan tipikal orang yang Penakut banget Takut aja Tapi Yang menarik dari kita berdua nih Cewek-cewek Bentukannya gini Dia lebih gak penakut daripada aku Aku yang lebih sangar bentukannya Penakutnya lebih Hentok Yang satu skeptis Pusing deh gue Jadi kayak gue doang yang penakut total gitu Tapi sempet Khawatir-khawatir ditemuin Hal-hal mistisnya Ya iya Walaupun aku gak Penakut Tapi aku Percaya Hal-hal goib sih Jadi kadang Kalo misalnya di set itu Mungkin kalo itu sepi ya Serem ya Tapi untung ketawa kita lebih gede Kali dari ketawa Ketawa yang disana Bener-bener Untuk mengobatkan Kayaknya dari film pertama itu Selalu dapet Peran yang Punya pengalaman Bahkan deket sama orang-orang yang ngalaman itu Itu sebenernya suatu keberuntungan Selain memang Kayak selalu dibilang Peran memilih aktornya sendiri Itu suatu keberuntungan Atau Emang Mau yang sama Dengan sekitar ya Ya takdir kan begitu kan Caranya Enggak apa ya Em Aku tuh selalu percaya gini loh Kayak Apapun yang kita dapet Dalam hidup ini Entah itu rezeki Orang-orang di sekitar kita Kita tuh kayak emang udah Ada layak Ada disitu gitu Misalkan kayak Misalnya nih aku liat Rachel gitu kan Followernya kan Maling banyak lah Di antara yang kita-kita disini Kami-kami Kami-kami ini Kadang aku kayak mikir Pengen deh Sebagai pemain gitu ya Punya follower yang banyak juga Karena itu juga pasti bisa nge-boost karir kita Juga menjadi lebih baik Tapi di satu sisi Aku juga percaya Mungkin aku belum deserve Untuk punya follower sebanyak itu Jadi kayak apapun yang aku dapatkan Baik itu peran Hal-hal di luar film Itu kita layak dapat itu atau enggak gitu Dan sama seperti kalau ngomongin soal awang gitu Beban karakter yang kita lihat di awang Memang Aku terkadang seneng ya Ketika ditawarin main film gitu Ketika ditanya ini opsi biaya kayak Ini opsi yang lain Siapa nih yang bisa main awang gitu Aku sering dapet Tawaran-tawaran tuh yang kayak Produsernya pasti requestnya Enggak ini harus menghamatkan yang main Aku suka ngerasa terapresiasi Karena kayak Oh berarti aku punya kualitas yang unik dan spesifik Yang mungkin Itu emang harus aku yang mainin karakter itu deh Itu sih mungkin yang Dan mungkin pertanyaan kayak gini Ini bisa Aku juga pengen tanya ke produser Yang milih maksudnya kayak Apa sih kamu lihat Kenapa Kenapa kayak waktu itu kamu bilang Ini harus aku banget yang main gitu Kayak aku penasaran Tapi itu Aku selalu percaya bahwa Apapun yang kita dapat di dunia ini itu Karena kita Sudah layak Dan sudah siap untuk mendapatkan itu That's right Dan mungkin kembali lagi Yang misalnya kayak sekarang nih Kita tukeran follower nih Belum tentu aku bisa menghandle Sama seperti Rachel V nya Ketika dia menghandle followernya Dengan segala macam konflik yang dia hadapi Kayak gitu sih So Ya hidup Wang Sinawang ya Wang Sinawang Kan karakter namanya Awang Kan karakter namanya Awang Kan tadi bilang mendalami karakter itu ikut riset-riset juga ya tentang publik Nah ada cara lagi gak sih Atau ikut kelas acting atau apa Hmm Ya masih sih kalo dari film Dari V cinema sendiri Ada workshopnya Kayak ngecap batik Workshop sling juga Terus olah tubuh Olah rasa Dan ada kayak ritual-ritual yang Kan yang ada nari-nari tuh di dalam film itu kan Jadi kita juga untuk mencapai di titik kita keset itu Ada latihan-latihannya juga Dan membangun chemistry sama teman-teman pabrik aku ini Terus Hmm Ya Juga Nge searching-searching lah Kayak Kayak gini sih Orang kalo serupan gitu kan Gak pernah dan jangan sampe gitu Ada perubahan fisik gak sih Aku harus kamu lakukan untuk film ini Gak ada sih Kayaknya aku cocok-cocok aja di burung pabrik ya Hehehe Jadi Gitu Tapi Walaupun sang kepadanya tadi Sang sutradara kan ngomong Awalnya dipandang skeptis bahwa Ah ini ada influencer cuma jual follower Tapi akhirnya kamu dikuji sama sutradara Sang kepadanya seperti apa Dan temen-temen dan actingnya Rachel seperti apa sih? Sebenernya aku sendiri Aku sendiri tau sih kalo Pasti banyak orang yang beranggapan kayak gitu Dan itu sebenernya jadi pressure juga buat aku Karena Aku tuh Kayak ada rasa ingin membuktikan gitu Tapi Aku pengen Aku tetep enjoy Jadi rasa pembuktian aku tuh gak lebih besar daripada Enjoy aku Berusaha Memikirkan Apa sih? Gak tau gue Ya Allah Kayak gini deh Ya kayak gitu Jadi mungkin pressurenya kayak ada Takut Kamu ngapain sih? Aku kayak misalnya dari Ya Allah Aku ngapain? Gak ada kan? Itu kayaknya arwah-arwah lain deh Jadi gitu Karena Orang-orang pasti kan kalo ngeliatnya Ya paling dia main film karena followers gitu-gitu kan Dan aku tuh Sebenernya itu juga yang aku ngomong sama Kak Billy Kak Billy Kalau misalnya Aku menurut Kak Billy ini bukan karakternya Bukan aku Bukan aku bisa yang lain itu gak apa-apa banget loh Aku Aku ngerti gitu Tapi ya Alhamdulillah Aku ada disini Coba dulu nih Coba dulu nih Coba dulu nih Coba dulu nih Coba dulu satu-satu Apa? Ini sedikit dikocok begini loh Bentar bentar ini dulu nih Dijawab dulu nih Ayo aku dulu ya Aku dulu ya Oke Aku waktu pertama kali ketemu Rachel tuh Orangnya kayak pendiam Tapi pendiam terus kayak memang Seperti dia apa ya Nahan diri gitu-gitu kan Cuma setelah ngobrol apa segala macem Memang dia akhirnya mau share Kalau dia ngerasa insecure Karena ngerasa kayak Wah pemain baru lah Kayak ini-gini Tapi malah aku Yang paling aku suka dari Rachel itu Dia tuh humble banget Dan dia tuh Aku tuh malah kayak ngerasa Aku tuh harus kayak Rachel nih Maksudnya setiap kali project tuh Kita harus mengosongkan diri Dan itu selalu ada di dia gitu Dia tuh orang yang kayak Enggak Apa ya Maksudnya dia Karena dia mengosongkan diri gitu Jadi ketika dikasih feedback Atau dikasih instruksi gitu Itu bisa menyerap dengan cepet gitu Dan Rachel Dia belajarnya cepet banget gitu Dan Aku juga happy Maksudnya industri film Indonesia ini kan Sekarang sangat open minded ya Siapa aja tuh bisa main film Enggak harus punya yang Dari background akademik gitu Influencer, youtuber, pemain musik, komika Siapapun tuh bisa Bunda Korla aja main film gitu kan Gak boleh sebut sih harusnya Bunda-bunda di luar sana Bunda-bunda di luar sana Tapi ya kembali lagi Jadi bagaimana aku melihat Rachel Aku belajar satu hal di beliau ini Adalah dia sangat humble Dan itu aktor tuh harus punya humble Terima kasih Selamat tinggal Kakiya gimana? Kakiya penilaiannya terhadap Rachel Rachel V Iya 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 Sama sih sebenernya sama Seperti yang kan bilang pertama kali Pas tau partner mainnya itu Rachel V nya Aku sama sekali belum kenal Mungkin cuma lihat di FWP Tiktok Di Instagram Gitu juga kan Tapi Ya dia dateng dengan Kucuk-kucuk Tiba-tiba Kita lagi ngebahas berdua tentang Sama director juga Tentang karakter kita Dia sangat Mengosongkan yang Apa yang mungkin sebenernya Dia pernah pelajari di film sebelumnya gitu Tapi dia bener-bener dateng kayak Mau Aku Mau Tolong bantuannya ya Aku inget banget tuh kata-kata gitu Kayak mohon bantuannya ya Aku Masih baru nih Film pertama Horror Blablabla gitu Dan Awalnya aku mengira Aku gak bisa deket Atau gak bisa ngobrol sama dia Paling cuma kayak Ya Shooting abis itu kita lupa-lupaan gitu Tapi ternyata Ini anak emang pendekatannya lumayan susah Jadi Emang karena yang satu introvert dan extrovert Jadi Lumayan bentrok di tengah ya gitu Tapi Aku inget banget pertama kali Lumayan aku mencoba untuk masuk ke Jiwanya dia nih Itu pas lagi emang kita Olah Olah Tubuh ya Kalau gak salah Olah rasa dan olah tubuh lah gitu Maksudnya Ngobrol Olahraga saya Dia enggak Susah dia Diajak itu Tapi Ya itu Mencoba pendekatan Akhirnya lumayan kebuka Apa Dia membuka dirinya lah Karena aku takut Walaupun misalkan Seberapa karakter yang Maksudnya nanti jadi partner Mainko Ketika Walaupun dia ceritanya musuhan sama gue gitu Gue tetep harus bisa Ngebuka dulu Jadi biar Kita tuh komunikasinya bagus gitu Nah Rachel Ternyata konyol aja gitu Celetukannya dia lumayan yang kaya Konyolnya Rachel mungkin di Sep Apa Konyolnya Rachel di Sep Aku tuh soalnya Maksudnya Aku tuh keliatannya kaya gini Aku tuh bukan tipe yang Rachel gitu Kalo ada apa-apa Rachel gitu Aku tuh kaya geli gitu Jadi aku mendingan kaya Tanda sayangku adalah Sentilanku itu Sudah beneran sakit Udah disentil berarti aku udah sayang Love language nya physical attack ya Betul Oh